Hai semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum ini kita digemparkan dengan satu artikel ataupun sebuah laporan Yang mengatakan terdapat gerakan untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah tuan-tuan dan perempuan semua hari ini pula Terdapat sebuah lagi laporan setelah desas-desus ataupun kabar angin Yang mengatakan bahwa gerakan ini yang kononnya dibiayai oleh Dr. Mahathir dan Daib Zainuddin Serta gerakan ini juga kononnya melibatkan 10 ahli parlimen barisan nasional meletakkan jawatan Dan ditambahkan lagi baru-baru ini terdapat kabar angin 17 ahli parlimen BN dan PKR pula Yang disebutkan dalam sebuah laporan bahwa mereka juga akan meletakkan jawatan Nah tuan-tuan dan perempuan semua bila kita dengar nama Dr. Mahathir Seperti yang saya dan saudara-saudara semua tahu bahwa Dr. Mahathir ini kita dapat lihat Mungkin hampir semua Perdana Menteri akan dibenci oleh Dr. Mahathir Seperti apa yang dinyatakan Syabuddin juga sebelum ini di dalam artikel syabuddin.com Nah kita dapat lihat Dr. Mahathir yang memusuhi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada akhirnya mereka akan bertemu di mahkamah Kita juga digemparkan dengan plot kononnya akan dibiayai oleh Dr. Mahathir dan Daib Zainuddin Disebabkan akaun bersatu dibekukan Adakah ini bermakna itu Dr. Mahathir ingin bersama-sama dengan Muhyiddin di dalam gerakan ini Nah hari ini tuan-tuan dan perempuan semua Kita digemparkan pula dengan Dr. Mahathir bersama-sama dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang Ataupun Presiden PAS yang mengadakan satu pertemuan Nah banyak respon daripada pemimpin-pemimpin Ada respon daripada netizen saya rasa setelah perkara ini disahkan Bahwa Dr. Mahathir bekas Perdana Menteri itu telah mengadakan satu perjumpaan Ataupun satu pakatan Nah ingatkan Dr. Mahathir menyertai PAS Sebab kita tahu Dr. Mahathir yang telah meletakkan jawatan ataupun keluar dari pejuang Dan juga Dr. Mahathir sendiri yang tidak berjaya menang pada pilihan Raya Umum ke-15 Bahkan di Parlimen Langkawi Tiba-tiba Dr. Mahathir berjumpa ataupun mengadakan pakatan bersama dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Dalam sebuah artikel yang menyatakan Dr. Mahathir dan Hadi buat pakatan Ahzab Nah kenyataan ini dikeluarkan dari Khalid Samad Persoalannya apa itu pakatan Mahzab Adakah pakatan ini juga kita boleh kaitkan dengan plot ataupun gerakan yang kononnya akan menggulingkan kerajaan Perdana Menteri Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah mengakui bahwa ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Oke baik saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum saya meneruskan ulasan panas ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe Dalam sebuah artikel Artikel yang panas dan luar biasa ini Dr. Mahathir dan Hadi buat pakatan Ahzab Dinyatakan oleh Khalid Samad Pertemuan Tuan Dr. Mahathir dan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dipercayai Berlangsung malam tadi Dipercayai berlangsung malam tadi Satu kesepakatan Ahzab Untuk memporak-porandakan negara Nah bagi saya ini pasti Satu lagi berita yang mengejutkan Berita yang buruk Untuk Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam artikel ini Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Abdul Samad Berkata Jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu Dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan Pakatan ini bolehlah saya namakan Kesepakatan Ahzab Kerana kesepakatan ini Untuk memporak-porandakan negara Dengan menjatuhkan kerajaan yang sah Adakah inilah yang dimaksudkan dengan Kabar angin ataupun desas-desus sebelum ini Bahwa terdapat gerakan yang akan Menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahkan Hadi Awang sendiri pun pernah membuat kenyataan bahwa Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang Nah dalam artikel ini Beliau mengulas mengenai Beberapa gambar yang tular di media sosial Yang menunjukkan sesi pertemuan Di antara bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Dengan Presiden PAS Yang turut disertai beberapa pemimpin PAS Dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Melalui gambar tanpa keterangan itu Dilihat Abdul Hadi bersama Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Moktar Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiyuddin Hasan Dan penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syahir C. Sulaiman Khalid berkata Tindakan kumpulan berkenaan Akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas Dan usaha yang sedang digiat dijalankan kerajaan Untuk memulihkan ekonomi negara Ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk Katanya kumpulan itu tidak kisah Kesan tindakan mereka kerana Kesepakatan azab berkenaan hanya mementingkan kuasa Sedang bila mereka berkuasa tempoh hari Tidak ada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan Nah tuan-tuan dan perempuan semua Ini menjadi persoalan Madaka ini adalah gerakan untuk menggulingkan Kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Melalui kesepakatan azab yang kononnya Ini adalah untuk memporak perandakan negara Menurut 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 Khalid Samad Nah saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan semua Apa objektif mereka untuk tiba-tiba menjatuhkan Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sedangkan kita dapat lihat mulai sekarang Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kita dapat lihat Semuanya semakin dipulihkan Ekonomi Jadi seperti apa yang dinyatakan dalam artikel ini Ini pasti menjejaskan ekonomi Kalau tiba-tiba tukar kerajaan lagi Apapun pandangan pelabur-pelabur dari luar negara Jadi saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan semua Dalam artikel ini juga Bekas Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Ataupun MPT Bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia Yang juga bekas setiausaha politik Dr. Mahadir Datuk Abu Bakar Yahya dalam satu hantaran di Facebook Menyatakan Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS Tampil bertemu dengan Dr. Mahadir Bagi memberi sokongan kepada proklamasi orang Melayu Ahli Parlimen Marang juga menyifatkan Sokongan yang diberikannya sebagai kembali Kepada prinsip asal perjuangan Islam Nah saudara-saudara bagi saya ini pasti satu lagi isu Ataupun satu lagi berita yang pasti mengeparkan Seluruh kepimpinan Kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tapi tuan-tuan dan perempuan semua Pendapat saya secara pribadi Tidak relevanlah untuk tiba-tiba kerajaan ditukar Waktu yang terdekat ini Walaupun ada menurut Abdul Samad Menurut Khalid Samad maafkan saya Menurut Khalid Samad Walaupun ada kesepakatan ahzab Di antara Dr. Mahadir dan juga Presiden PAS Bagi saya ini pasti tidak juga akan menjejaskan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi tuan-tuan dan perempuan semua apa komen anda Adakah Mahadir dan juga Hadi Awang Tidak akan dikenakan tindakan undang-undang Kalau mereka memulakan gerakan ini Yang bagi saya ini adalah satu gerakan yang menderhakai agung Bagi saya secara pribadi saja Mungkin ini adalah satu gerakan yang menderhakai agung Menderhakai negara Disebabkan mereka dalam artikel ini juga menyatakan Bahwa gerakan ini ataupun pakatan ini adalah Untuk kepentingan kuasa Bukan untuk keharmonian Bukan untuk ekonomi Nah bagi saya itulah Kerajaan yang ada hari ini Bagus kita kekalkan dan kita lihat Selama satu penggal ini Apa Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat berikan kepada rakyat Jadi tonton dan perempuan semua apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe